Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghancurkan ratusan kendaraan tempur Ukraina sejak terjadinya penyerangan pasukan Ukraina ke wilayah Kurs di Rusia yang didukung pasukan tempur dan tentara serta persenjataan NATO Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina sudah kehilangan banyak senjata sejak 6 Agustus lalu Senjata-senjata itu termasuk lebih dari 71 tank Lebih dari 30 kendaraan pengangkut infanteri 58 pengangkut personel lapis baja 380 kendaraan tempur ampibi Hampir 180 kendaraan lainnya 37 artileri 5 SAS 11 instalasi MLRS gerad 9 elektronik warfare dan sistem kantor baterai dan 5 peralatan teknik Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan Ukraina telah kehilangan lebih dari 300 tentara di wilayah Kurs Rusia selama 24 jam terakhir Menjadikan jumlah total korban militer Ukraina melewati 5.800 orang sejak awal permusuhan di wilayah Kurs Rusia Berikut sejumlah senjata NATO yang kerap digembor-gemborkan tetapi dihancurkan Rusia di wilayah Kurs Tank Challenger 2 Main battle tank Challenger 2 kekuatan Inggris kehilangan statusnya sebagai satu-satunya tank modern yang tak pernah hancur oleh tembakan musuh ketika Inggris mulai mengirimkan senjata itu ke Ukraina tahun lalu Namun amunisi Rusia berhasil menghancurkan Challenger 2 di Kurs pada pertengahan Agustus 2024 Tank M1 Abram Main battle tank M1 Abram buatan Amerika Serikat juga kehilangan kedik jayaannya setelah dihancurkan Rusia di Kurs minggu lalu Lapisan bajak terbarunya dilaporkan gagal menahan serangan rudal anti-tank Rusia Hingga saat ini setidaknya sudah ada 20 dari 31 main battle tank M1 Abram kiriman Amerika Serikat yang hilang atau rusak di medan perang Ukraina Artileri Roket Haimar Menurut Kementerian Pertahanan Rusia setidaknya sudah ada 3 instalasi artileri roket Haimar yang dihancurkan di wilayah Kurs Rusia Striker Kendaraan militer bertipe pengangkut personel lapis baja buatan Kanada Amerika dikirim ke Ukraina dalam serangan ke Kurs Namun selusin diantaranya dihancurkan Rusia dengan serangan udara Pesawat tak berawak lanset Dan senjata yang diawaki oleh Infantri Angkatan Laut Armada Laut Hitam Rusia Setidaknya ada 2 striker yang dirampas Rusia Salah satunya dalam keadaan utuh Marder Tank tempur Marder buatan Jerman juga digunakan Ukraina dalam pertempuran di wilayah Kurs Pekan lalu ada video yang memperlihatkan Marder digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah di satu desa di wilayah Kurs Setidaknya ada 3 Marder yang sudah dihancurkan oleh Rusia di wilayah Kurs Pradley Rusia melaporkan setidaknya ada 8 kendaraan pengangkut Pradley buatan Amerika Serikat yang dihancurkan hanya dalam waktu 24 jam Tepatnya tanggal 12 Agustus lalu Selain itu ada 5 Pradley tambahan yang turut dihancurkan MRAP Kirpi Kirpi kendaraan pengangkut tentara buatan Turki Minggu lalu rekaman menunjukkan serangan drone Rusia terhadap MRAP Kirpi yang beroperasi di suatu tempat di wilayah Kurs Setidaknya sudah ada 33 unit Kirpi yang dihancurkan pasukan Rusia hingga saat ini Sebagian Kirpi ini berhasil dirampas pasukan Rusia dan kemudian ditandai dengan simbol P Hampi Kendaraan militer lapis baja buatan Amerika Serikat ini banyak yang hancur di wilayah Kurs Hampi yang hancur terlihat dalam berbagai modifikasi Mulai dari versi yang dilengkapi menara senapan mesin lapis baja hingga kendaraan pendukung misterius kendaraan Pengangkut personel lapis baja M113 Kendaraan militer buatan Amerika Serikat era perang Pietam ini dioperasikan oleh pasukan Ukraina di wilayah Kurs Setidaknya ada satu M113 yang dihancurkan Rusia dengan pesawat tak berawak Roshell Senator dan Kougar MRAP Kendaraan lapis baja NATO lainnya termasuk Roshell Senator buatan Kanada Dan Kougar MRAP juga tampak dihancurkan oleh Rusia di wilayah Kurs Husky TSP Kendaraan lapis baja Husky TSP buatan Inggris dan Octocar Cobra buatan Turgi juga terlihat di wilayah Kurs Terima kasih telah menonton!